Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu semoga Allah SWT Tuhan semesta alam senantiasa memberikan rahmat keselamatan bagi kita semuanya pada kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana Bapak Ibu dosen dapat mengupdate in passing pangkat dan golongan Bapak Ibu bisa login ke sisternya masing-masing kemudian masuk ke profil kemudian masukkan in passing pada menu ini silahkan Bapak Ibu klik tambah nah disitu akan ada beberapa informasi yang hendaknya bisa kita cantumkan yang pertama adalah kita akan memasukkan untuk pangkat golongan 3C penata kemudian nomor SK in passing adalah 4 sesuai yang ada di SK yang diterima oleh Bapak Ibu masing-masing tanggalnya adalah tanggal yang ada di atas tanda tangan Bapak Ibu terhitungnya terhitungnya itu biasanya dicantumkan pada diktum terhitungnya pada diktum terhitungnya kalau tempat saya 1 November 2021 angka kredit 257,70 masa kerja tahun 3 masa kerja bulan adalah 10 bulan kemudian file yang kita unggah adalah file in passing atau penyetaraan kita unggah penyetaraan nama dokumen penyetaraan 3C 3C kemudian kita isikan lainnya saja ini skapangkat in passing isinya kemudian kita klik simpan nah data berhasil disimpan jadi ketika kita lihat data in passing kita sudah bertambah jadi sebelumnya nomornya adalah KP in passing 2018 yang baru adalah nomornya adalah KP PP 2021 tanggalnya 2 November 2021 demikian yang dapat kita sampaikan sedikit mudah-mudahan ada manfaat dan faydahnya bagi kita semuanya ada kurang dan lebihnya mohon maaf ilahiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih